selamat menikmati selamat menikmati dan saya Ratna Kurniasih saya Maya Rahmawati kami dari kelompok sistem politik Indonesia kelas IPABC disini kami akan menjelaskan pembahasan hasil observasi yang telah kami lakukan tepatnya di desa Ciliang, Pangandaran observasi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu tugas kelompok dari pelajaran sistem politik Indonesia pembahasan observasi ini akan menjelaskan sebuah kebijakan pemerintah yang ditetapkan kepada para wisatawan yang ada di tempat wisata ini observasi yang kami lakukan saat ini berada di desa Ciliang Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran tepatnya? tepatnya di objek wisata batu yuk ini wabah COVID-19 memang sangat berbahaya pada saat ini wabah ini sudah membunuh jutaan orang di dunia dan juga beberapa peraturan yang ditetapkan oleh pemandu wisata kepada wisatawan yang pertama memakai masker menjaga kebersihan dan mencuci tangan dengan sesering mungkin dan dengan baik karena adanya COVID-19 sangat merugikan pemasukan bagi periwisata disini dan juga pemasukan untuk para pedagang yang ada di pesisir dengan adanya pandemi COVID-19 ini membuat para tukang parkir para pedagang mengalami kerugian yang sangat fatal bahwasannya karena sudah 3 bulan lamanya si wisata yang ada di batu yuk ini ditutup jatah dengan diberlakukannya sistem neonormal pada sekarang ini wisata di kebupaten pangandaran sudah dibuka dan bisa segera dikunjungi akan tetapi ada syarat tertentu seperti wisatawan dari luar daerah harus membawa surat keterangan sehat dan melakukan rapid test mungkin sekian observasi yang dapat kami lakukan di sektor wisata ini saya Maya Ramwati saya Raffi Alapenia mohon maaf patah semua kesalahan dan kekurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh